Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa apa kabar Jumpa lagi bersama kami di program Jaksa Menyapa Sebuah program kejaksaan tinggi sumber terselatan Berkolaborasi dengan PAL TV Tentunya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Lebih paham lagi Mengenai kinerja daripada Kejaksaan tinggi sumber terselatan Dan juga kejaksaan negeri Yang ada di wilayah Kejati Sumsel Hari ini berewangan bersama aku Mangce Hagai Dan saya Seferya Mandai Yang bakal mengalami Mangce Michi Atau pemirsa PAL TV Tentunya di program Jaksa Menyapa Nah Jaksa Menyapa terus hadir Memberikan informasi Mengedukasi masyarakat Untuk mengenal hukum Betul Kenali hukum Jauhi hukuman Betul Kenali kami tapi dekati kami PAL TV itu ya Jangan lupa ya Nah pemirsa hari ini kita tentu masih dengan Kawan-kawan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Palembang Kita akan membahas tema hari ini ya Pak Asih Dan tema hari ini pemirsa optimalisasi kinerja Menyelaraskan peran kepala sub bagian pembinaan Dan kepala seksi barang bukti Serta barang rampasan Tentunya di Kejaksaan Negeri Palembang Dan juga hadir sudah di studio Duopal TV pemirsa Ada kepala sub bagian pembinaan Ini Bapak Bahrain Idris SH Salam sehat Bapak Salam semangat 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 terus ya luar biasa Dan juga sudah hadir Kepala seksi barang bukti dan barang rampasan Bapak Rian Destami SHMH Sehat Pak? Sehat Alhamdulillah Jadi kita bakal ngobrol banyak dengan dua narasumber yang luar biasa ini Mengenai tentunya kinerja dan juga menyeraraskan peran kepala sub bagian pembinaan Dan juga kasih barang bukti Kita akan bahas sesuai tema ini Tapi sebelum itu seperti biasa kita mau kenalan dulu dengan profil-profil dari beliau-beliau ini Seperti apa perjalanan karir di Kejaksaan Karena kita tahu mungkin banyak juga pemirsa Pal TV ini juga tertarik ya Dengan pengen juga untuk masuk jadi Jaksa mungkin Siapa tahu kan? Boleh-boleh aja ikut tes Nah jadi kita mau tahu dulu Kira-kira awal mulanya nih Dari mungkin Pak Bahrain dulu Bisa diceritakan kira-kira sudah berapa lama di Kejaksaan Seperti apa karirnya selama ini Pak? Assalamualaikum Wr. Wb Mengenai karir Aku masuk di Kejaksaan itu tahun 1993 Baik Jadi udah 31 tahun nih di Kejaksaan Dalam berkarir ini Pertama itu masuk tahun 1993 Sebagai tata usaha Itu bertugas di Kejari Lubu Linggau Menjelang beberapa tahun Sampai 1998 Ikut pendidikan Jaksa Setelah jadi Jaksa langsung pindah lagi Ke Kacap Jari Pagar Alam Oh baik Itu beberapa tahun Udah pindah lagi Ke Kejari Lahat Itu masih di Sumsel Setelah di Kejari Lahat Selaku Kasih Pidum Kurang lebih 2 tahun Pindah lagi ke Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Jambi Udah itu pindah lagi Masih di Jambi Selaku Kasih Datun Di Kejari Bangko Nah Kurang lebih 2 tahun Selaku Kasih Datun Eh pindah lagi Ke Kejari Pasaman Barat Padang Jadi sebenarnya kalau menurut riwayat Udah malu ngomongnya udah kemana-mana Di Pasaman Barat itu enggak lama Karena kupikir transportasinya juga enggak sulit Karena harus naik biskar Kurang lebih 10 bulan Pindah lagi ke Kejari Cibadak Jawa Barat Sebagai Rasi Pisus Disitu kurang lebih 1,5 tahun Pindah lagi Terbang lagi ke Sumatera Utara Medan Selaku Kasih Intel Di Kejari Cibolga Kurang lebih 3 tahun di Cibolga Eh pindah lagi agak mendekat Kebetulan dapat di Kejaksaan Tinggi Bengkulu Kupikir tadi di Bengkulu udah mantep kan Udah tenang Nah tahunnya masih lagi Kira 2 tahun Karena aku di pengawasan Pindah lagi ke Kejaksaan Tinggi Banda Aceh Oh Berarti sudah banyak asam garamnya ini Pak Dari Banda Aceh baru Terakhir balik ke Palembang Memang asli orang Sumse atau? Aku aslinya memang Sumse Oh Putra daerah Sumatera Selatan ya Luar biasa dan Sudah 31 tahun seumur dengan Mang C. Agai Karena Asi belum lahir Pak waktu 1993 Pak ya Jadi belum direncanakan juga sebenarnya Asi Betul, betul Dan Bapak Bahrain sudah berkarir Dimulai dari tentunya Masuk mendaftar sebagai Jaksa Di mana tadi Pak? Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sumatera Selatan, betul ya Nah kita mungkin ke Kak Rian Kak Rian Destami SHMH Ini kasih barang bukti Dan barang rampasan Benar Kak, gimana nih karirnya? Mungkin boleh diceritain perjalanannya dulu Terima kasih Kak Haga ya Dan Mbak Arsi Saya masuk ke Jaksaan itu tahun 2009 CPNS 2009 ditempatkan di Kejaksaan Negeri Muara Inim Di Muara Inim kemudian Saya pindah ke Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai Kemudian pindah lagi ke Kejaksaan Negeri Wah waktu itu masih cap jari Muara Inim di Pendopo Yang kemudian menjadi Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir Dari sana saya pindah lagi ke Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Kemudian pindah lagi ke Kejaksaan Negeri Sia Sri Indrapura di Riau Sebagai kasih pidung Kemudian pindah lagi kasih intelijen Kejaksaan Negeri Kota Magelang di Jawa Tengah Setelah itu baru ke sini Jadi kasih PB3R ke Kejaksaan Negeri Palembang Wow boleh tahu gak nih Karian Alasannya kenapa memilih berkarir di Kejaksaan Apakah memang udah cita-cita dari kecil atau seperti apa nih? Ya saya mengalir aja waktu itu ketika ada pembukaan Kejaksaan Agung ya Kejaksaan Republik Indonesia Saya ikut daftar dan ternyata lulus Itu berarti lulus SMA atau? Dari Sarjana Oh dari Sarjana Tahun 2008 Biar bisa menjadi menantu idaman Kak Oh iya iya Jadi keksa Abdi negara ya Luar biasa Luar biasa Nah kita balik ke tema kita hari ini Pemirsa ini optimalisasi kinerja Menyelaraskan peran kepala subbagian pembinaan Dan kepala seksi barang bukti serta barang rampasan Tentunya dikejari Palembang Yes Kejaksaan Negeri Palembang Nah kita ke sebagian pembinaan dulu nih Pak Baharien Pak kalau ngomongin tentang evaluasi kinerja Ini sebagai sebagian pembinaan saat ini di Kejaksaan Negeri Palembang Itu boleh diceritakan Pak Terima kasih Diasia Pada awal mulanya Kupikir di Di Kasubag Pembinaan ini Tidak repot Tapi Ini mungkin kasih terakhir Rupanya setelah kita terjun ke situ Minta ampun Pekerjaan itu memang banyak sekali yang harus diselesaikan Dikerjakan Dipedulikan juga Karena pembinaan ini kan menyangkut Para pegawai Gimana maju mundurnya pegawai Terus Mengenai kenaikan gaji Kenaikan pangkar Segala macam Nah Di sini Di pembinaan ini Sebenarnya kalau kita nikmatnya asyik juga sih kerjanya Cuma kadang-kadang itu Ususnya di kantor Karena Kepedulian kita ke pegawai Kadang-kadang pegawai ini menganggap kita yang Macam-macam gitu Oh Galak amat Kok rese amat Padahal tujuan kita kan Kunci di Di kejaksaan ini Itu Tertib atau tidaknya Pegawai itu kan Tergantung di Subak Pembinaan Betul Apalagi seperti saya juga Bukan hanya Memang selaku Kasubag Pembinaan Juga menangani perkara Nah ini Kerepotannya di situ Tapi kalau dinikmati asyik sih Kita Koordinasi dengan bagian-bagian Kalau aku Karena Kedewasan umur kali Udah semua Kasih ku jalani Sebenarnya terakhir itu lebih asyik di Kasubag Pembinaan Kasubag Pembinaan ya Lebih banyak tantangan ya kali ya Lebih banyak tantangan Kita harus lebih peduli Lebih kreatif Di situ kan Walaupun Kadang-kadang memang banyak Juga dari pegawai yang merasa rese Tapi itu memang tugas dan kewajiban Nah Kasubag Pembinaan ini kan Berkaitan erat dengan SDM ya tentunya Dan dengan SDM yang baik Salah satu institusi Institusi atau instansi itu pasti memiliki Itu adalah root-nya Root-nya itu dari SDM yang baik Nah bagaimana tuh Kasubag Bin Mendorong SDM yang baik Untuk visi-visi kejari palemat Nah tapi alhamdulillah Kalau untuk sekarang ini Kita lihat pegawai-pegawai yang baru Ya pegawai yang baru dulu ya Karena kita rekrutmen juga Enggak lebih Lebih teliti Lebih sulit kayaknya Bukan sulit sih Sebenarnya kita memang mencari Bebit-bebit yang memang punya Potensi Potensi tinggi Keahlian Yang memang bisa diandalkan Jadi enggak begitu sulit sebenarnya Kalau untuk yang usaha sekarang ini Jadi kita selama di kantor itu untuk Cuma pegawai-pegawai yang lama Memang agak-agak perlu kita latih lagi Terutama kuliah kendalanya di kantor itu Banyak masalah teknologi ya Cuma kita bisa sharing ke yang mudah-mudah Jadi untuk sekarang enggak ada kesulitan Kalau untuk masalah teknologi ini Sepanjang kita mau Semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar Jadi memang itu dimulai dari proses penerimaan pegawai juga ya Dengan penerimaan dengan syarat-syarat yang mungkin Semakin sekarang Semakin ditutup harus memiliki kualitas yang lumayan tinggi Iya Karena sekarang ini kan apalagi kayak sekarang ini Kadang-kadang orang di luar berpandangan Sulit kok masuk kejaksaan Padahal enggak Sepanjang kita mampu Apalagi ada isu-isu pakai ini segala macam Itu enggak itu sama kosong Kok bisa jalan Pakai ordal-ordal Nah Sepanjang kita mampu Banyak kok memang Tapi itulah tadi Setelah masuk Memang mereka bisa diandalkan Betul Dan segi teknologi Oh di luar kepala Cuma kita tinggal membina Kedisiplinan kita sebagai pegawai aja Di situ aja memang Kita harus lebih Berarti memang tergantung kualifikasi ya Pak ya Iya Kalau memang memenuhi Ya semuanya punya Peluang yang sama Untuk bisa memasuki kejaksaan Ya ini kabar baik juga untuk pemirsa Mereka kan belum tahu untuk trik bisa masuk itu gimana Jadi sebenarnya Kalau memang Orang-orang kejaksaan sendiri Banyak masuknya itu Karena setelah tes mereka lulus Sebelum tes persiapannya full gitu loh Ikut les Ikut latihan apa Jadi pas tes Ya memang bisa diandalkan Bagaimana dengan isu-isu terkait titip-titip Pak? Perasaan enggak juga Enggak ya Bisa ku jamin kok Wah itu luar biasa sekali Dan itulah proses transparansi Ya makanya kuliah juga Karena masa-masa Saya masuk dulu kan 30 tahun yang lalu Memang banyak kuliah Rupanya dulu sistemnya beda Kalau dulu kan banyak penggantian pensio Makan banyak warga kejaksaan Tapi untuk sekarang ini memang dari luar banyak Kualitas bagus-bagus Bahkan orang kejaksaan sendiri banyak Enggak masuk Karena memang persiapannya kurang Itu aja sih Luar biasa ini Jadi mungkin Yang anak-anak muda Yang mau berkarir kejaksaan Jangan ragu-ragu ya Jangan ragu Masuk mendaftar Karena kita punya peluang yang sama Mungkin kita beralih ke Kak Aryan dulu Kasih barang bukti dan barang rapasan Nah ini Mungkin pemeriksa juga Beberapa baru Dengar Baru menyimak Ini mungkin kita di awal Kak Aryan Boleh diingatkan lagi Mengenai Tusi-nya terlebih dahulu Ngapain aja sih Seorang kasih barang bukti dan barang rapasan Dikejari Malembang Baik Memang Seksi barang bukti dan barang rapasan ini Baru ya Baru 2017 dibentuk Dari kejaksaan agung Itu Ketika itu 2018 Baru ada Kasih barang bukti dan barang rapasan Nah kebetulan saya waktu itu 2018 itu kasih pertama itu Kasih barang bukti dan barang rapasan Langsung gak? Di Kejari Bangka Tengah Jadi ketika dibentuk Saya langsung Masuk ke sana Kasih barang bukti Kasih pertama saya Dan itu jabatan Pertama Kasih barang bukti dan barang rapasan Jadi tugasnya adalah Kasih barang administrasian dari Dari pengelolaan barang bukti ini sudah lebih baik Dengan adanya juga sistem aplikasi arsis namanya Oke Baik Ini luar biasa ya Karyan ini sepertinya Penyanyi ya Dari tadi tangannya gini kayak paduan suara ya Kenapa Kak? Kita gaya orang masing-masing Ada yang duduknya kayak gini Oh iya Ada yang kayak gini Kan senyapanya aja Taduan suara Enggak Tapi emang bagus kok dia nyanyi Bagus aja Kak Boleh susah air Kak Baik Kita lanjut lagi tanya Mengenai itu sih Tadi mungkin udah dijelasin Nah mungkin Evaluasi nih Kak Gimana sih Jadi patokan evaluasi kinerja Dari kasih Barang bukti dan barang rapasan ini Seperti apa? Di pihak serangan ini Khusususnya di Kejasan Negeri Palembang ya Ketika saya menjabat di sana Ada subseksi ya Subseksi barang bukti Dan subseksi dari barang rapasan Nah masing-masing itu Ditempatkan lah petugasnya Petugas barang bukti Petugas dari barang rapasan Jadi memang ada Hal-hal yang perlu diperbaiki Terkait Pengadministrasian Jadi memang kendala-kendala di Barang bukti dan barang rapasan ini Kurang tertipnya administrasi Jadi kita tertipkan itu Agar nanti Kinerja dari BB3R juga lebih optimal Baik Nah terkait dengan Peran dari Kasih BB ini Terkait visi misi Dari Kejari Palembang itu gimana Kak? Baik tahan dulu Kak Aryan Jawabannya Kita akan dengar setelah yang lewat saat ini Mirsa jangan lupa-mana Kami akan kembali setelah yang lewat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Negeri Kota Palembang, Kota Wongkito Galong. Betul sekali dan kita masih bersama dengan Kak Subin dan Kasih BB dari Kejari Palembang. Nah kalau saya tadi sampai bertanya, terhenti peran dari Kasih BB ini dalam visi misi Kejari Palembang itu apa sih? Kurang lengkap sih sebenarnya, Kasih BB 3R ya. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Secara umum memang disebut Kasih BB. Tapi sebenarnya Kasih BB dan BR. BB 3R. BB 3R. BB 3R. Memang dibentuknya Seksi BB 3R ini kan untuk mendukung kinerja dari bidang teknis ya. Baik pidum, pisus, ataupun pitmil kalau sekarang ada kan. Nah jadi agar pengelolaan barang bukti itu, benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan itu lebih optimal, makanya dibentuklah Seksi BB 3R. Jadi nanti terkait pencatatan, penyimpanan, penelitian, penidentifikasi dan pengembalian dan penyesuaian barang rampasan itu nanti PB 3R. Jadi secara khusus, PB 3R bertanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap barang bukti. Sedangkan bidang lain, misalnya pidum dan pisus itu dia bertanggung jawab secara yuridis. Tanggung jawabnya masih kepada bidang teknis, tapi terkait fisik dan administrasinya ada di PB 3R. Baik, nah ini kan Kak Rian sudah dari tahun 2018 sebagai kasih P3R ini ya, PB 3R ya. Jadi saya PB 3R di kasih pertama di 2018, kemudian saya kasih pidum 2020, kemudian kasih intelijen di 2021, kemudian 2023 ya, saya kasih PB 3R lagi. Oke, nah ini baru dibentuk di 2017 betul ya Kak ya? 2017 akhir ya. Menurut Kak Rian sendiri, apakah memang ini kasih PB 3R ini diperlukan untuk kejaksaan atau balik lagi ke yang model zaman dulu, lebih efisien, atau sekarang? Karena kalau dulu kan masing-masing dikelola oleh bidang masing-masing. Menurut pandangan Kak Rian sendiri gimana? Ya tentu saja harusnya adanya seksi PB 3R kan lebih baik ya, lebih optimal dari pengelolaan barang bukti ini. Jadi tugas kami adalah melakukan penelitian, pencatatan, pengadministrasian, nanti penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan. Jadi barang bukti itu lebih baik berada di bidang barang bukti lembaran pasan, karena kami punya gedungnya, gedung dan tempat penyimpanan. Baik, jadi jauh lebih efektif dan efisien ya. Dan lebih aman. Lebih aman, betul sekali, setuju. Baik, mungkin kita ke Pak Rian lagi ini mengenai subbagian pembinaan yang terus bersentuhan dengan setiap pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Nah, menurut Pak Kasubin sendiri, apa strategi yang Bapak sudah terapkan untuk memastikan semuanya ini berjalan dengan efisien dan efektif? Mengingat bukan tugas yang mudah dan juga tentunya mengurus begitu banyak orang dalam mungkin naik turut pangkat, lalu mutasi mungkin Pak, dan lain-lain. Bisa. Bisa. Gimana, ada strategi gue juga? Upaya kami itu, terutama kasih buat BIN, untuk supaya semuanya berjalan dengan lancar. Di BIN ini memang kalau dipikir tadi, kubilang memang pusing sih banyak. Banyak yang memang harus kita kerjakan dari melahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan pekerjaan mereka sehari-hari pun tantangannya luar biasa. Tapi, menyakut trik tadi ya. Tapi Alhamdulillah untuk dikejari Palembang, semuanya berjalan dengan lancar, aman, karena aku punya staff-staff yang memang handal. Contoh, seperti untuk meminit tugas-tugas itu supaya selesai dengan baik, untuk gaji berkala saja contohnya. Oh, kadang-kadang pegawai sendiri kan nggak tahu ini kapan naik gaji berkalanya. Tapi staffku tahu. Bahkan mereka udah ngasih, oh ini kamu naik gaji berkala. Terus kalau untuk pangkat, kadang-kadang itu kan memang di pegawai ini maunya udah deh aku mau nggak pangkat. Cuma ngomong gitu doang kan sebenarnya banyak administrasi memang harus kita selesaikan, kita penuhi. Itu pun karena pegawai yang di pembinaan ini, khususnya ibu-ibu, lebih teliti, lebih cermat. Alhamdulillah nggak ada kendala. Tinggal mereka koordinasi siapa yang namanya pangkat, siapa yang mau ada hal yang menyangkut keluarga. Alhamdulillah nggak ada kendala selamanya. Apalagi kenaikan gaji berkala, sudah pasti tidak ada kendala ya Pak? Apalagi yang terima ya, ada kendala ya. Bukan itu, seperti kita kan, akhirnya kan Alhamdulillah kan ada naik gaji kan. Semua, mudah-mudahan kemarinnya semua udah terima. Oh baru-baru dia udah naik gaji ya? Iya, ada naik 8%. Mungkin bisa makan-makan abis ini ya? Oh bisa. Nah ini luar biasa sekali, apalagi kalau Kak Subin ini kan lebih mengurusi tentang mungkin perkara-perkara yang non-litigasi dan juga yang administratif ini Pak. Nah, tadi Bapak bilang bahwa SDM di Kejari Palemang ini yang handal, terus juga ini melewati berbagai tes itu pada saat masuk ke Kejaksaan ini sangat-sangat ketat. Nah, apakah ada yang di Kejari Palemang ini, ada yang nekak bantah Pak? Maksudnya? Nekak bantah, bebel, susah dibilang ya. Nah inilah kadang memang... Ada nyamanya hari Pak kalau sahabannya. Kita nggak tahu juga ya kadang-kadang memang untuk ukuran bisa masuk ke jasaan itu, memang udah bla-bla-bla-bla sasarannya banyak kan. Banyak ya Pak. Tapi itulah namanya manusia, kadang-kadang dari segi IQ mungkin tinggi. Cuman kadang-kadang perangainya memang ada juga yang aneh-aneh. Nah disitu memang tugas kita juga untuk meminit mereka, ini gimana. Makanya aku bilang tadi aku nggak bosan-bosan yang menegur mereka, kasih tahu mereka, walaupun kadang-kadang mereka juga merasa kesal ataupun kok bahwa ini resek kali sih orangnya. Padahal tujuan kita bagus kan. Karena baik atau tidaknya kantor itu kan tergantung di kita. Jadi makanya aku juga sering kalau ngambil apel, selalu beri ceramah yang panjang-panjang. Kadang-kadang mereka juga protes. Ya tujuannya tidak lain ada itulah. Karena manusianya kadang-kadang berbeda-beda kan. Karena untuk menciptakan pelayanan perlima itu ya Pak? Ya tujuannya? Mudah-mudahan apalagi seperti PGA sekarang kan. Kalau masalah etik itu sangat diutamakan. Kalau memang ada terjadi hal-hal yang memang melanggar etik segala macam itu hukumannya sangat berat. Bagaimana dengan koordinasi dan juga komunikasi dengan bidang-bidang lain Pak? Dengan bidang-bidang lain apalagi untuk urusan administrasi memang semuanya bermuara di Kasupagbin. Betul. Makanya itu tadi kadang karena aku juga punya setap-setap yang handal mereka jemput bola. Jadi tidak ada terkendala ya Pak ya? Memang ada hal-hal kecil. Kadang-kadang kita kan tahu manusia ini kadang-kadang hanya ingin bisa menyalahkan. Padahal kita sudah bertindak sudah semaksimal mungkin. Ada hal-hal kecil. Kadang-kadang apalagi sama ibu-ibu merepet ke sana ke sini. Karena makanya sering juga aku turun tangan langsung. Aku langsung kasih tahu. Ya makanya Alhamdulillah sepanjang ini aman. Aman ya, tidak ada masalah yang signifikan lah Pak ya? Tidak, tidak ada. Baik, dari Pak Barin kita beralih ke karyen lagi. Kasih barang bukti dan barang rampasan. Selama 2023 nih Kak, kira-kira ada program kerja ataupun kinerja seperti apa yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat dari Kasih yang Bapak mimpin? Iya. Sepanjang 2023 kita sudah laksanakan lelang ya. Lelang barang rampasan di negeri Palembang. Itu kita lakukan secara transparan. Bekerja sama dengan KPKNL Palembang. Jadi ada beberapa unit kendaraan waktu itu. Dan juga handphone yang kita lelang secara terbuka. Nah dalam waktu dekat, akan ada lelang lagi? Akan ada lelang lagi. Ini kan lelang lagi. Kemarin kan cukup ini ya Kak? Iya. Nah antusias tinggi dari masyarakat ya. Di akhir tahun 2023 ya? Betul. Nah itu antusiasnya cukup tinggi. Tinggi. Tinggi sekali. Dan bisa kita bilang itu pelelangan yang cukup sukses di akhir tahun 2023. Betul. Sampai dengan terakhir kemarin itu ya. Di akhir 2023. Baru kali itu lelang yang diikuti oleh seribu peserta lebih. Wow. Iya. Untuk 19 unit kendaraan. Biasanya kan sedikit yang ikut ya. Nah di akhir tahun kemarin itu sampai seribu orang yang ikut lelang. Nah apa nih yang dilakukan oleh Bapak nih terkait dengan suksesnya ini? Apakah ada inovasi baru atau mungkin ada terobosan baru? Iya kita kemarin memang mengganteng media sosial ya. Kita manfaatkan media sosial di mana masyarakat banyak yang mengakses itu ya. Kemudian juga kita gunakan influencer juga. Jadi seperti media Instagram atau TikTok itu kan banyak yang melihat. Sama membantu berarti media sosial. Betul. Jadi masyarakat tahu dari sana informasi itu. Biasanya kan kita sampaikan melalui media cetak. Cuma kan media cetak juga nggak terlalu banyak yang lihat lagi masyarakat kan. Jadi kita alihkan ke media sosial sama media TV ya. Dalam waktu dekat akankah ada ini? Ada, ada. Lagi kita persiapkan. Jadi lagi tahap proses penilaiannya dari pihak lain. Nanti setelah harganya ada baru kita laksanakan lelang. Lelang apa Kak? Kendaraan bermotor. Oh kendaraan bermotor lagi? Motor dan mobil. Kurang lebih berapa unit? Mobil ada 5, motor kurang lebih ada 20-an. Titip sekarang boleh ada nggak? Boleh Kak? Kita lakukan secara terseparan. Kita lakukan secara online nanti jadi langsung ikut aja. Bisa titip-titip. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak boleh. Jadi ini memang benar-benar. Kita harus fair ya kok. Betul. Setuju banget Pak Barin. Jadi ini memang terbukti 2023 tidak ada yang titip-titip. Jadi harus melalui pendaftaran online dan juga ngebeat bersama ya. Dengan yang lain, peserta yang lain juga. Iya, jadi Peresopal TV yang udah denger apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, Pak Rian mengenai lelang ini siap-siap. Jadi ya kita mantau apa nih Kak Instagramnya dari? Instagram Kejaksaan Negeri Palembang. Kejaksaan Negeri Palembang. Nanti diumumkan di sana. Dan juga Iwak Podcast. Betul. Oh Iwak Podcast ya. Ada Iwak Podcast juga. Terbaik di seluruh Kejaksaan di Sumatera Selatan ya katanya. IG juga. IG juga Iwak Entertainment. Oh Iwak Entertainment juga. Iya, betul. Siap, siap, siap. Jadi kita lanjut lagi nih. Kalau kasih barang bukti dan barang rampasan ini kan pasti selalu koordinasi dengan bidang-bidang lain nih Kak. Ada kendala nggak di situ? Tidak ada. Kita siapannya koordinasi kan. Jadi misalnya dari bidang pidum atau pisus ketika ada tahap dua. Bidang bukti masuk ya. Penyerahan barang bukti yang tersangka. Kita mendampingi. Dari pisus kita dampingi, dari pidum kita dampingi juga. Jadi ada petugas baby yang stay nanti yang akan ikut meneliti barang. Jadi ketika barang bukti atau benda sitar itu masuk, kita ikut teliti juga nanti. Jadi kolaborasinya udah dari awal. Mulai dari berapa Kak? Kak Bapak tau harga ini? Pelelangan nanti? Pelelangan lagi? Motor? Penilainya belum keluar. Harga penilainya belum keluar. Nanti kalau udah keluar baru kita umumkan. Setelah bulan Juni ya Kak ya? Kurang lebih. Kurang lebih Juni. Murah-murah. Kalau kemarin kan dari Rp. 600.000 kita buka harga. Rp. 600.000. Ada NMAC, ada PCX, ada Ninja itu di harga Rp. 5 jutaan. Kita buka harganya. Itu kemarin rata-rata kejual di harga berapa Kak? Untuk PCX ya? PCX itu di harga Rp. 12 jutaan. Kalau Ninja di Rp. 18 jutaan. Ada yang harga Rp. 100.000 kok. Tapi tidak ada mesin. Oh iya iya, miniatur ya Pak. Iya iya iya, luar biasa ya. Mendorong dong. Baik, itu tadi memang salah satu program yang sangat nanti-nanti oleh masyarakatnya. Mungkin di awal, di awal aja udah seribuan lebih pesertanya. Apalagi di tahun ini. Nah mungkin kita lanjut lagi ke Pak Asbin. Pak Asbin. Pak Subakbin. Oh iya iya, maaf Pak Subakbin ya. Pak Subakbin ya. Ijin Pak Asbin, maaf salah. Pak Asbin nonton ini. Iya. Pak Bahrin, mengenai pembinaan. Ini kan juga terkait dengan pastinya SDM nih Pak. Nah adakah, apakah Bapak juga intas mengenai pelatihan-pelatihan untuk jaksa? Untuk memastikan kualitas SDM ini terus menjadi jaksa yang bisa dipercaya, terus tegak lurus pastinya, terkait juga mungkin dengan capaian mengenai WBK dan WBBM. Untuk di Kejari Palembang, peningkatan SDM ini, khususnya mengenai yang TUTU itu tetap usaha. Mereka ini lebih banyak dituntut mengenai masalah teknologi. Untuk akhir-akhir ini banyak sekali dikelat-diklat mereka kita kirim, baik di Palembang, di Jakarta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Mereka setelah pulang, bagus-bagus kerjanya lebih aktif lagi dari sebelumnya. Dan untuk para jaksa ini sendiri, mengikuti dikelat-diklat teknis banyaknya. Misalnya bidang pidum ikut dikelat teknis pidum. Pistus juga, Datun juga, apalagi kayak sekarang ada juga mengenai pidum, bahkan beberapa hari, dua hari dari Jasa Nanggung itu untuk seksi tindak pidana umum. Jadi masing-masing bidang punya pelatihan masing-masing ya Pak? Nah, mengenai WBK, WBBM tadi, apakah ini menjadi target juga di tahun ini? Dari Palembang. Baik, di tahun itu Pak Barin, kita akan dengar jawabannya. Supaya bisa penasaran setelah yang lewat saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di jaksa menyapa. Baik, terima kasih Mangce Bicep Mirsapal TV di Manowebrado. Kami masih dengan tentunya Kejari Palembang, ini membahas mengenai kinerja dari Kejaksaan Negeri Palembang. Hari ini bersama dengan Kasub Bin dan juga Kasih Barang Bukti dan Barang Rampasan. Baik, ini luar biasa tadi sempat terjada, ini persiapan di 2024 untuk menghadapi WBK dan juga WBBM dari Kejaksaan Negeri Palembang. Silahkan Pak Barin. Terima kasih. Mengenai WBK, WBBM ini sebenarnya kami sudah berjuang dari tahun kemarin. Sudah jongkir balik, kebetulan ketuanya kemarin juga kasih intel semua administrasi yang memang harus dilaksanakan. Kami sudah laksanakan, tapi nampaknya belum rezeki tahun kemarin. Nah, tapi mudah-mudahan kami juga mohon doa, mudah-mudahan Kejari Palembang dapat predikat WBK. Karena dari mulai Januari, terutama masuk Pak Kejati ini kemarin sudah memang lebih intent lagi. Nampaknya apa yang memang harus dipenuhi, apa yang harus kita buat dengan pengadministrasian segala macam. Kita sudah mulai. Jadi mudah-mudahan untuk sampai penilaian nantinya Kejari Palembang bisa dapat predikat publikasi. Kita doakan harapan baik ya di 2024. Betul sekali. Nah, kita ke Kak Rian lagi boleh? Kak Rian mengenai lelang nih. Seru nih masalah lelangnya. Nah, itu kan ada kendaraan-kendaraan, lalu ada handphone, dan lain-lain. Masalah kendaraan nih, itu kan pasti nggak ada suratnya nih, Kak. Betul. Apakah, maksudnya kalau kita menang lelang, apakah itu legal, resmi, kalau kita bawa itu? Atau kita harus urus lagi perizinannya ke samsat dan lain-lain? Baik. Memang kadang barang bukti itu yang ketika disiita memang tidak dilengkapi dengan penyitaan surat ya. Tapi kadang-kadang ada juga suratnya, Stenka misalnya ya. Nah, cuma yang tidak ada surat memang ketika kita laksanakan lelang, itu nanti terbit risalah lelang dari KPKNL ya. Risalah lelang itu, risalah itu nanti bisa diajukan ke samsat ya, untuk penerbitan surat-surat baru. Jadi, dia seperti kendaraan yang baru beli ya, yang tanpa surat, nanti off the route ya. Off the route nanti terbit suratnya, surat baru lagi. Oh, BPKB Stenka. BPKB yang Stenka-nya surat, tapi ketentuan itu ada di samsat ya, yang bisa menjelaskan itu. Pengurusannya ada biaya lagi nggak itu, Kak? Biaya dari negara ada. Dari samsatnya, untuk penerbitan surat ya. Iya, penerbitan surat. Tapi kalau misalnya kita mau pakai sendiri ya, kalau kita mau pakai sendiri, kita sebenarnya tidak terlalu genting untuk surat-surat BPKB dan lain-lain. Nah, bisa nggak, Kak, kalau kita ditilang menunjukkan risalah itu? Sebenarnya kendaraan tanpa dilengkapi dengan surat-surat ya harus ditilang ya, karena dia tidak layak dikendari di jalan raya. Jadi ya tetap salah ditilang. Oh, walaupun ada risalah itu ya? Iya, tetap salah. Oke, tapi ini kabar baik, Kak, sih. Yang penting bisa diurus dan keluar lagi BPKB-nya. So, kita melokilah habis ini ya, lelang berikutnya. Bulan Juni ya. Bulan Juni, dinantikan Mirsawal TV. Baik, nah ini luar biasa sekali ya, kalau di rumah lelang, ini kan semua ya, bukan kendaraan bermotor saja, tapi ada laptop, handphone, ada rumah. Nah, di bulan Juni itu kita fokus ke motor dan juga mobil? Iya, dan juga ini ya, rumah ya, rumah dan bangunan ya, rumah dan bangunan, tanah dan bangunan, juga handphone juga, atau barang-barang lain lah yang memang bisa kita laksanakan lelangnya. Oh, banyak ya? Banyak. Di bulan Juni? Banyak, banyak. Wah, targetnya berapa tuh, Pak Serta, di bulan Juni? Ya, kita buka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya Pak Tata Palembang ya, masyarakat Palembang, ikutlah lelang di Kejaksaan, karena itu terbuka dan transparan. Betul, dan ini se-Indonesia. Luar biasa, ya, jadi kita nantikan ini, sangat dinantikan untuk lelang berikutnya ini. Baik, mungkin ke Pak Kasubin lagi, mengenai pencapaian WBK-WBM ini, Pak. Ini kan satu hal yang sangat menarik juga, kalau tahun lalu kita mungkin belum capai, tahun ini seperti yang Bapak sampaikan ini lebih intens. Ada strategi yang diubah enggak, Pak, dalam pelaksanaan, dalam mengejar predikat WBK-WBM ini? Apakah ada punishment-punishment baru, atau bahkan reward mungkin yang dikasih ke para pegawai, para jaksa, supaya bisa capai nih di tahun ini? Sebenarnya berpacunya bukan geribat ya. Kalau untuk tahun kemarin kan ada itu, kita belum bisa dikategorikan dapat WBK atau WBBM itu, ada kekurangan-kekurangan yang memang harus kita penuhi. Nah berpacu dari itu, hal-hal yang kemarin, makanya hal-hal kemarin kita penuhi, dan untuk tahun ini kita lebihkan lagi dari itu. Misalnya kemarin nilainya cuma 70, kalau bisa untuk tahun ini kita bisa mencapai 90. Makanya dari mulai bulan Januari juga kita sudah berpacu, melaksanakan itu. Tapi lebih intent tadi memang bulan Februari ini, dengan membentuk tim-tim yang baru lagi, supaya, bukan berarti tim baru itu mereka harus belajar lagi, jadi digabungkan dengan tim yang lama, supaya lebih intent lagi. Apa kekurangan kelemahan kita kemarin, kita penuhi, untuk, apalagi Pak Kajati ini memang lebih intent untuk WBK-WBM. Kalau bisa itu memang harus ini, tahun ini harus dapat. Itu target kita di 2024 untuk Kejaksaan Negeri Palembang, Pak. Wah ini luar biasa sekali, kalau target 2024 ini pasti masih banyak lagi, karena kita merefleksikan di 2023. Nah, apakah ada beberapa yang sudah disempurnakan, oh tahun 2023 kita kurangnya di bagian ini nih, 2024? Sebenarnya kekurangannya itu nggak juga riskan, karena ini sekarang kan menyangkut teknologi. Betul. Teknologi ada pom-pom yang memang, karena fullnya pekerjaan, karena ada bidang masing-masing itu, yang harus mengisi dan menifom itu. Kenapanya ada, karena kesibukan, ada keteledoran, mungkin di situ. Yang penyebabnya kita nggak dapat tahun kemarin. Tapi Alhamdulillah tahun ini, kita karena udah tahu kelemahannya seperti itu, maka kita intent lagi rapat. Untuk perbagian-perbagian itu, supaya mengisinya lebih intent, kita kejati, kayak kemarin minta bimbingan lagi masalah si Manris. Supaya nggak ada hal-hal yang memang menyebabkan kita nggak dapat untuk tahun ini. Oke, baik. Ini menurut biasa sekali ya Pak Gai. Betul sekali. Karena kita doakan pasti untuk tahun 2024 ini dapat ya, untuk kejarin palem-palem. Amin. Harapan kita semua. Tapi saya mau ke Karian nih. Karian, kau ngomongin tentang lelang ini kan yang ditunggu-tunggu ya. Ini pasti ngomongin. Gimana, Kak, cara merawat dari motor ini atau mungkin barang-barang lelang ini itu dikumpulkan di mana, Kak? Di suatu tempat. Nah, dikumpulkan ini boleh nggak, Kak? Dikasih tahu, Kak. Jadi di Kejaksana Negeri Palem itu ada gedung barang bukti namanya. Barang bukti dan barang lampasan. Jadi semua barang yang memang bisa ditaruh di sana, kita taruh sana. Untuk motor, terus handphone atau elektronik yang lainnya, yang kecil bisa. Tapi untuk tanah dan bangunan nggak bisa. Tanah dan bangunan ada di lokasinya. Atau kendaraan mobil yang seperti truk ya. Itu kan nggak bisa kita taruh di kantor. Jadi kita titipkan. Itu bermitra misalnya dengan dishhub dan instansi lain. Oh, kemarin tanah Haga ini di sita berapa? Dua kali satu. Tiga karung ya? Tiga karung ya? Ada perkara berarti. Tanah perkara, tanah sekepan. Nah, kalau ngomongin tentang mungkin Kak Rian ini, ini kan teknologi ini, Kak Rian juga sudah di 2023, kita sudah merasakan teknologi ini sangat-sangat masif dan efisien sekali untuk lelang ini. Apakah dalam waktu dekat atau mungkin ke depan akan ada aplikasi khusus untuk lelangan ini? Lelang ini kita bekerja sama dengan KPKNL ya. Jadi KPKNL yang melaksanakan. Jadi kita cuma menyediakan unit saja. Oh, oke. Tapi kita bantu promosi ya. Terkait lelang itu kita promosi melibatkan media elektronik dan media sosial. Oh, jadi dia tidak punya server sendiri gitu ya, Kak Rian? Enggak, jadi kita memang kerjasama dengan KPKNL. Kalau yang kita laksanakan sendiri namanya penjualan langsung. Oh, penjualan langsung. Untuk harga barang itu yang dibawa Rp 35 juta. Oh, handphone gitu? Handphone ya, laptop gitu ya. Oh, itu tidak kelemangan? Enggak, jadi jual langsung. Makanya nanti di Kejaksanaan Negi Palembang sedang kita buatkan galeri ya. Galeri Barang Bukti dan Barang Rampasan. Jadi kayak handphone, barang-barang elektronik yang kecil kita pajang nanti di situ. Nanti masyarakat bisa akses untuk belanja di sana. Oh, jadi lelangnya? Segera, segera lagi. Yang penjualan langsung berarti kan ini beda dengan lelang? Beda, beda. Oke, segera ya dibukanya. Oh, jadi sudah ada harganya gitu ya? Nanti akan segera kita launching ya nanti. Jadi masyarakat tinggal datang aja seperti belanja di toko. Oke. Barang kita pajang. Nah, ini menarik nih. Jadi kapanpun masyarakat bisa datang ke sana ya untuk belanja. Jadi datang ke Kejaksanaan bukan hanya terkait masalah hukum lagi nih, ASI. Datang ke Kejaksanaan untuk HP baru. Untuk HP baru. Untuk motor baru ya. Luar biasa. Nah, mungkin karena kita ada di penghujung acara. Tentunya sesi hari ini bersama dengan Pak Kasubin dan juga Pak Kasih Barang Bukti dan Barang Rampasan. Boleh dikasih himbauan ataupun mungkin harapannya juga di tahun 2024 ini dari Kak Rian dulu mungkin. Baik buat masyarakat Kota Palembang ya, jangan ragu, jangan takut untuk mengikuti lelang di jasa negeri Palembang. Itu kita lakukan secara transparan dan terbuka. Kita ikut melalui KPKNL nanti dan dilakukan secara transparan. Tidak ada permainan di sana. Jadi masyarakat benar-benar bisa puas mengikutinya. Daftarnya juga gratis ya, tinggal buat akun aja ya. Betul, tinggal buat akun aja. Betul. Tinggal buat akun. Baik, mungkin dari Pak Bahrin. Bagaimana Pak? Sekedar himbauan. Halo, masyarakat Palembang, terutama pemuda-pemuda yang berprestasi. Mari bergabung di Kejaksaan dengan melihat di kejaksaan.go.id. Di sana terlihat semua ada penerimaan pegawai baru. Mudah-mudahan kamu semua bisa bergabung di Kejaksaan. Betul sekali. Itu gratis ya Pak ya? Tidak ada kemudiannya ya? Jadilah Jaksa untuk menjadi menantu idaman mertua. Wow, di negara ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Bahrin dan juga Karian atas waktunya dan juga informasinya. Terima kasih telah menonton!